Intro Sebenarnya rekomendasi untuk pakai masker itu untuk anak di atas 2 tahun Sebagaimana kita ketahui kalau kurang dari 2 tahun kita lihat sendiri anak di rumah, larian kemana-mana Yang ada dilihatin untuk gambar masker, oh lucu atau enggak ditarik-tarik Itu sangat-sangat tidak efektif justru Jadi kalau memang misalnya enggak perlu-perlu banget, jadi anak baiknya di rumah aja, enggak usah kemana-mana Walaupun harus pergi, misalnya harus imunisasi ke rumah sakit atau memang ada keperluan yang sangat penting Diusahakan agar disiplin memakai masker Orang tua setiap dia mencobot masker ya harus telaten berarti harus dilihatin Kalau misalnya bertemu dengan kerumunan orang, sementara banyak akhirnya anak harus kita hindarkan dulu Jadi jangan terlalu dekat jaraknya, kemudian protokol hidup sehat juga harus tetap dijalankan Cuci tangan Kalau sebisa mungkin jangan memegang atau meletakkan benda sembarang tempat, seperti itu Untuk di era digital ini, sekolah dari rumah sudah jadi tren saat ini Memang kita banyak sekali anak-anak yang akan merasa bosan karena sangat-sangat berbeda antara sekolah langsung ketemu dengan teman-teman dengan sekolah yang hanya diam di rumah melihat layar Bagaimana cara tipsnya untuk menghilangkan kejenuhan, pertama sebisa mungkin ya hindari gadget Gadget itu paling kita batasi penggunaannya selasa untuk belajar atau untuk bermain dikasih aktivitas hanya 30 menit tidak lebih Kemudian alihkan ke hal-hal aktivitas fisik terutama Jadi anak-anak apa yang dia sukai, ada yang bakatnya melukis, menari, menyanyi, kita arahkan dan kita sediakan fasilitasnya seperti itu Bisa juga kita alihkan dengan memberikan tugas sehari-hari seperti membantu orang tua di rumah Bangun harus langsung membersihkan tempat tidur, ikut menghapu lantai, membersihkan cuci piring, sebagainya Seperti itu Jadi untuk membedakan sakit batuk pilek biasa dengan COVID kita lihat gejalanya Pertama sebenarnya masih sangat susah untuk membedakannya karena gejala itu hampir-hampir mirip Apalagi pada anak tidak dapat kita bedakan secara langsung kecuali ada pemeriksaan lab Tentu seperti PCR seperti itu Cuma jika memang ada riwayat kontak dengan orang tua yang sudah terkonfirmasi atau dengan suspek dengan pasien dalam pengawasan dalam satu keluarga atau lingkungan Bisa kita curigai Antara lain gejalanya pada anak lebih ke saluran pernafasan atas seperti batuk pilek Nah jika dia sudah ada batuk pilek atau demam maka sebaiknya segera diperiksakan ke dokter terdekat Memang gejalanya tidak khas pada anak karena sama-sama mirip saluran pernafasan seperti pada dewasa Cuma kalau pada anak karena dia reseptornya mungkin berbeda dengan dewasa Jadi lebih banyak kelihatannya seperti infeksi saluran pernafasan atas Jadi yang ada data saat ini memang kebanyakan adalah batuk pilek dan demam biasa Dan biasanya pada anak responnya akan lebih baik dibandingkan dengan dewasa Untuk tingkat kesembuhan tergantung kita lihat pada anak juga ada beberapa komorbid Seperti misalnya dia punya kelainan imunokompromis Atau seperti misalnya pada anak ada DM Atau penyakit yang lain seperti mengalami leklomi, kelainan darah dan lain-lain Itu mungkin akan lebih berat ya Jadi komplikasinya sebenarnya tergantung dengan penyakit dasar yang ada sebelumnya pada anak Jika memang imunnya baik insya Allah kesembuhannya akan baik juga Bagaimana dengan orang tua yang cemas terhadap anak yang terinfeksi COVID-19? Oke sekarang memang harus cemas ya Harus cemas dalam arti kita tidak boleh lengah Tapi cemas yang berlebihan juga sangat-sangat tidak diperlukan Karena anak juga bisa menjadi stres dan lain-lain Asal kita tahu batasannya tetap protokol hidup sehat itu jangan sampai dihilangkan Kalau sudah yakin menjaga itu semua, kontak dan segala macam Seperti orang tua pulang dari kantor sampai atau dari tempat manapun pulang ke rumah Langsung ganti baju, ganti baru boleh ketemu anaknya Jadi selama kita yakin bahwa kita sudah menjalankan protokol kesehatan yang baik dan benar Insya Allah tidak perlu cemas itu Jadi apapun pesan saya cuma satu Jadi kalau misalnya memang tidak perlu-perlu banget Anak-anak tidak usah dibawa keluar rumah Karena masih banyak banget nih orang tua yang mau belanja saja Anaknya ikut-ikuti bawa Saya rasa itu tidak perlu ya Jadi tetap jalankan protokol kesehatan Sampai jumpa